Intro NU Kerla Zesnu PBNU Menyalurkan sentunan bagian akhiatim pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Masjid Ukhwah Islamiyah Universitas Indonesia atau UI Depok Jawa Barat pada Sabtu 7 Oktober 2023 Ada pun sentunan yang diberikan berupa tas sekolah, kotak bekel makan, botol minum, sabun mandi, pasta gigi, letak pensil, dan sejumlah uang tunai Selain anak-anak yatim, peringatan maulid Nabi di Masjid Ukhwah Islamiyah juga diikuti oleh sejumlah mahasiswa baru dari semua fakultas di UI dan masyarakat sekitar Ketua Lazisnu PBNU Habib Ali Hassan Al-Bahar menyampaikan bahwa Lazisnu akan selalu hadir di semua kegiatan yang bermanfaat bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia Apalagi dalam suasana peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Lazisnu semakin intens hadir untuk masyarakat Di kampus UI Depok, Lazisnu hadir dan di sebelah kiri saya ada salah satu pengurus dan direktur salah satu yang mendapatkan tugas di Lazisnu Kalau lebih detailnya nanti beliau akan menjelaskan Karena Lazisnu hadir di kegiatan ini untuk menjadi bagian keberkahan dari peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Ukhwa Islamiyah UI Ahmad Solehhan mengatakan program ini rutin dilakukan setiap tahunnya Pada tahun ini adalah kali kedua masjid UI bermitra dengan Lazisnu PBNU dalam penyaluran santunan bagi anak yatim Dalam kegiatan itu Dewan Masjid juga menggandeng beberapa lembaga sosial lainnya Seperti Basnas, Bank Syariah Indonesia, Unilever, Majulis Telkomsel Takwa, dan Musa Rasa Peringatan maulid ini diperuntukkan bagi para mahasiswa kita Terutama mahasiswa baru di Indonesia yang beragama Islam Sekaligus untuk meresum, mereview apa yang disampaikan Habib terkait hikmah maulid Nabi Besar Muhammad SAW Sekaligus bagian dari tasakur kita, mahabbah kita kepada Nabi Agung Muhammad Bersamaan dalam peringatan maulid ini kita memberikan santunan kepada 1.100 yatim Yang tersebar di Kota Depok Dan Alhamdulillah kami bersyukur kemitraan dengan Lazisnu berlangsung dengan baik Dan ini adalah tahun kedua kami bermitra dengan Lazisnu untuk mensukseskan program santunan bagi yatim Sementara itu, Direktur Lazisnu Syarifuddin menambahkan program dengan Dewan Masjid UI akan terus dilanjutkan Ia berharap dengan program NU Care Damai, bagian dari upaya NU mendukung UI untuk menciptakan Indonesia lebih baik dan damai Para anak yatim piatu datang berasal dari beberapa yayasan atau panti asuhan seputar Depok, Jawa Barat Panditia berharap dengan terselenggaranya acara ini dapat meningkatkan taqwa Meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW Mendapat pertolongan dan penjagaan dari Allah SWT Dan mendapat keberkahan dari momentum peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW Selamat menikmati TVNU melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.